A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang didalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hari pembalasan. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan. Seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman. Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu. Sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari, kaumnya. Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaum adpun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus. Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaum samud pun telah mendustakan peringatan itu. Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong. Gelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu. Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah saleh. Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras menguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk. Setelah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sungguh, Dialut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa. Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu? Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu yang pasti menang. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dasyat dan lebih pahit. Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat. Pada hari mereka diseret ke neraka pada wajahnya, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang maha kuasa. terima kasih. Terima kasih.